Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahiminasyaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Amma ba'du Kau muslimin rahimahkumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sahih Bukhari karangan imam Bukhari Kali ini kita sampai pada Kitab kelima bab kelima Yaitu tentang Babullahuslim marrotan wahidatan Mandi dengan sekali siraman Maksudnya begini Orang mandi Itu kan Ada yang biasa Kalo pake kayung Bar-buru Bar-buru Ini pake ember Nah ini menjelaskan Ada orang yang mandi Khususnya ma'udzub Hanya dengan satu kali siraman Mari coba kita baca hadisnya Hadis nomor 257 Hadis sana Musa bin Ismail Kalo hadis sana Abdul Wahid Dan Al-Amas Ngan Salim bin Abiljati Ngan Kureb Ngan Ibni Abbas Kalo Kalo Samaimunah Wadu'lill Nabi Sallallahu'alaihi wassalam Ma'anlil khusli Faghosala yadayhi Marrotaini Awsalasan Tuma Afroho Ala simalihi Faghosala Mazaikirahu Tuma Masahaya jahubil Arabi Tuma Madmadho Wadu'lill Nabi Wadu'lill Nabi Wa'anlil Nabi Wa'anlil Nabi Tuma Afroho Ala Jasajihi Tuma Taha Walak Min Makanihi Faghosala Kodamaihi Musa bin Ismail Meriwiatkan kepada kami Ia berkata Abdul Wahid Meriwiatkan kepada kami Dari Al-Amas Dari Salim Bin Abiljad Dari Kureb Dari Ibni Abbas Ia berkata Ma'amunah berkata Aku menyiapkan air Untuk mandi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Selanjutnya Beliau membasuh Kedua tangannya Ma'amunah menyiapkan air Lalu Rasulullah Membasuh kedua tangannya Dua kali Atau tiga kali Kemudian Beliau menuangkan air Ketangan kirinya Lalu membasuh Kemaluannya Kemudian Beliau Menggosokkan tangannya Ketanah Lalu Berkumur-kumur Dan Memasukkan air Kehidung Lantas Membasuh Wajah Dan Kedua tangannya Kemudian Beliau Menyeramkan air Keseluruh Tubuhnya Dan Akhirnya Beliau Bergeser Dari tempat Dari tempatnya Lalu Membasuh Kedua kakinya Nah Yang Jadi dari ini Kemudian Beliau Menyeramkan air Keseluruh Tubuhnya Jijur Begitu kan Tumma Afadhu Ala Jasadihi Tumma Afadhu Ala Jasadihi Jelas ya Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa like Subscribe channel ini Rabbana Taqobbal Mina Innaka Antas Sami'ul Alim Wa Tub'alaina Innaka Antas Tawafur Rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilaik Wa Assaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh